Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Udi Pramuko Tukang Donat dari para YouTuber Terdua di semesta Yang sedang viral Yang sedang heboh Adalah beredarnya Sang Kaisar Sambu Dan Konsorsium 303 Dan sejumlah nama Yang penting dalam Dalam apa Jaringan itu Dan Ini menurut saya Satu PDF itu Yang beredar luas Tampaknya Berisi jaringan Sang Kaisar Sambu dan Konsorsiumnya Katanya 303 Itu judi online Ini tampaknya Akan menjadi isu yang liar Dan susah Dikonfirmasi Siapa yang menyebarkan Bagan Atau infografis itu ya Tampaknya Mungkin Faksi Faksi yang berseberangan Dengan faksi Sambu Sambu Dalam tubuh Kepolusian Yang itu dimaksudkan Untuk menyerang Sambu Maka Anasir Anasir Atau simpul Simpul Jaringan Sambu Tentu akan Kembali aktif Dan melakukan Perlawanan Tetapi yang rusak Secara keseluruhan Kalau Pertikaian Di dalam tubuh Polri Sendiri Itu tidak Diselesaikan Yang dipicu oleh Penembakan Yang dilakukan oleh Sambu Terhadap Brigadir Joshua Maka Kita khawatir Yang rugi adalah Bangsa Kita secara keseluruhan Karena mendapati Polisi dalam Satu titik sejarah Di sudut sejarah Di sudut sejarah Yang gelap Dan batuk-batuk Karena tidak Berada dalam Kondisi yang fit Untuk menjaga Keamanan Masyarakat Di dalam negeri Sementara tantangan Tentangan di luar negeri Untuk ancaman Ekonomi Itu Secara global Itu juga Mencemaskan Tahanan pangan kita Juga lemah Utang-utang kita Melumpuk Dan para koruptor Koruptor Memanfaatkan Situasi Untuk Semakin gila Beroperasi Di saat Kapal Indonesia Diperkirakan Akan Luncur Pada palung Pada jurang Yang dalam Di laut Sehingga Kemungkinan Hilang Dalam Pusaran Sejarah Sebagai negara Yang gagal Gagal Karena kita Tidak berhasil Menyelesaikan Konflik-konflik Yang sangat Sistemik Di dalam tubuh Polri sendiri Sejak terpongkarnya Senggak Skandal besar Kasus Sambu Sang Kaisar Katakan Begitu Pertanyaan Berikutnya Adalah Apakah Betul Jaringan Sambu Begitu Kuat Ditubuh Kepolisian Betulkan Mereka Semacam Memiliki Markas Besar Sendiri Sehingga Mereka Ada Semacam Seperti Markas Besar Di dalam Markas Besar Apakah Betul Yang disini Alemen Yang diperkirakan Oleh Mahfud M.D Markas Besar Ada Markas Besar Di dalam Markas Besar Adalah Berarti Yang dimaksud Adalah Konsorsium Sambu Ya Kita Gak Tahu Kita Orang Kecil Kita Orang Yang Tidak Memiliki Akses Yang Nomor Satu Pada Pihak Manapun Kecuali Hanya Mencemaskan Keadaan Bukannya Rakyat Yang Mikiri Bukannya Apa Rakyat Yang dipikirkan Oleh Polisi Atau Pejabat Publik Tapi Rakyat Tidak 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 Punya Senjata Tampaknya Rakyat Diposisikan Secara Struktural Dan Kemudian Dia menjadi Orang Yang Dimiskinkan Secara Struktural Yang Disebut Sebagai Al-Mustadhaf Al-Mustadhafun Atau Al-Mustadhafin Moga-moga Kasus Sambu Itu Lekas Selesai Dan Tidak Tersedot Perhatian Kita Hanya Untuk Memikirkan Bagian Penting Dalam Hidup Kita Yaitu Kepolisian Tapi Tidaknya Kepolisian Kembali Berdiri Tegak Di Atas Profesionalitas Di Atas Etika Dan Di Atas Kejujuran Di Dalam Tata Kelola Secara Profesional Moga-moga Kita Doakan Polisi Semakin Cepat Melakukan Reformasi Internal Tentu Semakin Baik Untuk Rakyat Untuk Bangsa Dan Untuk Umat Dan Sisa-sisa Kezoliman Yang dilakukan Oleh Polisi Oleh Aparat Polisi Khususnya Dalam Kasus Yang Sangat Besarnya Yaitu Kilometer Lima Disiksanya Dibunuhnya Enam Laskar Dari Front Pembela Islam Itu Juga Jangan Sampai Menjadi Warisan Untuk Mendatang Tidaknya Diselesaikan Pada Kepemimpinan Era Sekarang Yang Tersisa Dua Tahun Lagi Kita Berharap Setelah Kasus Sambu Kasus Enam Laskar Front Pembela Islam Kembali Disentuh Dan Kembali Didudukkan Pada Posisi Yang Lebih Adil Dan Terhormat Di dalam Sejarah Politik Indonesia Modern Kita Saya Yudi Pramuka Tukang Donatari Parung Youtuber Tercua di Semesta Fasbir Sobron Jangilah Bersabarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati